Intro Sektor pertanian menjadi komoditi andalan di daerah ini seperti di desa Lambega Salah satu desa yang terletak di daerah Aceh Besar tepatnya di kecamatan Kuta Cotgi Di desa ini mulai mengembangkan pembuatan kompos yang digunakan untuk produk pertanian yang mereka tanam Seperti tanaman padi, sayuran, dan tanaman lainnya Ya pemirsa saat ini saya sedang berada di desa Lambega, kecamatan Kuta Cotli Aceh Besar Dan di desa ini sudah mengembangkan pembuatan kompos Kompos merupakan bahan organik yang terbuat dari pupuk kandang dan jerami padi Dan baik digunakan untuk sayuran, padi, dan juga tanaman Adalah Mirudin, seorang warga desa Lambega yang merupakan ketua kelompok tani Kemang, Malati Kelompok ini telah mengembangkan pembuatan kompos selama kurang lebih satu tahun Dengan beranggotakan rata-rata kaum ibu rumah tangga Kompos adalah hasil pengorayan parsial tidak lengkap Dari campuran bahan-bahan organik Dan dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba Dalam kondisi lingkungan yang lembab dan aerobik atau anaerobik Pemisah untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan kompos Yuk langsung aja kita lihat Pemisah Niel, dia Pak Amir